Musik 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 Terima kasih. Masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman, Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Saya akan mengulangi apa yang sudah sering kita pelajari. Raja Damai, roh meninggikan diri, selidikilah aku, Ya Allah. Apa posisi dari Lucifer? Saya kutip dari beberapa tulisan roh nubuat. Yang pertama, dikatakan bahwa dia ditinggikan, dia ditinggikan sebagai makhluk yang sangat indah dan mulia pada pelataran-pelataran sorgawi. Demikian bunyi kutipan yang tertulis di sana. Kemudian dia adalah kerup yang menudungi kudus dan tak bernoda, berdiri di hadirat kalik yang agung. Dan cahaya yang tak henti-hentinya, cahaya kemuliaan melingkupi, yang melingkupi Allah ada padanya. Luar biasa posisi dari Lucifer. Ini kalau sudah begini setelah sekalian, tidak mau saya sebut nama orang, kalau kemarin masih boleh saya sebut. Kalau sudah begini sudah tidak berani, bisa dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian dikatakan dalam kemuliaan dia melebihi semua malaikat yang mengelilingi takhta itu. Dan dia disatukan dengan ikatan yang sangat dan paling dekat kepada anak Allah. Luar biasa Lucifer. Orang dekat anak Allah. Malaikat dekat bukan orang dekat. Lucifer di sorga sebelum pemberontakannya adalah malaikat yang sangat tinggi dan ditinggikan. Kemuliaannya adalah setelah anak Allah dia dibawa. Intinya adalah dari semua kutipan-kutipan ini, Lucifer adalah makhluk yang sungguh luar biasa. Yang tinggi, yang mulia. Tetapi Lucifer mempunyai hasrat atau keinginan-keinginan. Dan sering kita sudah melihat keinginan-keinginan ini. Kita baca dalam Yesaya 14. Dia katakan, aku mau naik ke sorga, ke langit. Semuanya dia mulai dengan aku mau, aku akan, aku akan. Aku akan meninggikan takhtaku di atas bintang-bintang Allah. Aku mau atau aku mau duduk di atas gunung Mount of Congregation di paling ujung bagian utara. Artinya dia mau yang paling tinggi, yang paling hebat. Bahkan dia mau naik melebihi ketinggian-ketinggian awan dan dia mau menjadi seperti yang maha tinggi. Inilah keinginan-keinginan yang ada pada Lucifer. Supaya tidak jauh-jauh kita ambil orangnya, saya lah. Tidak apa-apa, jadi korban. Kadang-kadang memang begitu ya. Pikir-pikir, ini sudah di sini. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Kadang-kadang muncul. Mungkin boleh kita katakan, kadang-kadang sering. Kadang-kadang sering muncul. Apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit, Lucifer katanya memanjakan hasrat untuk meninggikan diri. Sedikit demi sedikit katanya. Lucifer membiarkan kecemburuannya akan Kristus menguasai dia dan semakin lama, semakin bertekad untuk melaksanakan rencananya. Pada waktu malaikat-malaikat menyembah Allah, Lucifer juga ikut menyembah. Sungkem juga dia. Tetapi dalam hatinya ada perasaan-perasaan yang dia tidak mengerti. Jadi sama-sama sungkem begini ya. Tapi tidak tahu ya. Mungkin kadang-kadang saya juga kalau menghadap pimpinan begitu. Ya Pak, dalam hati ini orang nih. Main perintah saja ya. Kita kan tidak tahu. Karena kita, adat kita jarang mau mengatakan tidak. Kita bilang iya dulu, nanti kita atur kemudian dan lain sebagainya. Nah Lucifer tunduk, tapi dalam hatinya ada suatu konflik yang sangat asing. Dan dia belum pernah merasakan juga sebelumnya. Munculnya dosa itu rahasia, misteri katanya. Apa yang terjadi? Penghormatan-penghormatan yang tinggi yang telah diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai pemberian Allah yang istimewa. Sehingga dia tidak lagi mempunyai rasa syukur kepada penciptanya. Yang tadinya dia merasa ini adalah karunia. Karena dia makin lama menikmatinya. Lama-lama dia pikir ini sudah haknya. Yang dari karunia. Jadi dia berpikir, ah sudah memang pantas saya. Padahal tadinya adalah karunia. Ya, tidak tahu makan waktu berapa lama itu. Tapi katanya little by little. Pertanyaan yang ada padanya adalah mengapa dia selalu bertanya. Ini adalah pertanyaan dari Lucifer. Mengapa Kristus harus mempunyai supremasi? Harus lebih tinggi? Mengapa? Mengapa sampai Kristus dihormati di atas atau melebihi Lucifer? Inilah pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah tidak ada hubungan sama yang kemarin kan mengenai cemburu. Ini mengenai roh mementingkan. Apa namanya meninggikan diri. Ada juga pola dari keinginan-keinginan setan ini. Kita boleh lihat banyak cerita dalam Alkitab. Saya ambil beberapa. Karena dia sudah berkata, aku mau, aku mau, aku akan, aku akan. Waktu dia menggoda hawa, dia juga suntikan ini. Dia bilang, oh kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dia mau menyuntikan juga ide-ide bahwa justru akan lebih tinggi, lebih baik, lebih suci, lebih pintar, lebih mulia, dan lain sebagainya. Lalu dia katakan, bahkan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tadi Yesaya 14, ayat 14 mengatakan, Lucifer katakan, aku mau menjadi seperti yang maha tinggi. Waktu dia menggoda manusia, dia bilang, kamu akan menjadi seperti Allah. Mungkin kita istilah sekarang ini kan provokasi. Provokasi. Ada orang kan suka begitu. Orang lagi tenang-tenang, dia datang, dia bilang, sebenarnya kau ini sudah cocok. Padahal orang lagi tenang-tenang. Orang tidak ada pikir apa-apa, datang dia, sebenarnya kau ini sudah cocok. Aku heran, mengapa dia yang dipilih. Dia mau menjadi sama seperti Allah. Dan dia menyuntikkan ide itu juga kepada hawa kamu akan menjadi seperti Allah mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Dan ini adalah pattern daripada hasrat setan itu. Menara Babel. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang membangun menara Babel itu? Mereka katakan, marilah kita, let us, marilah kita membuat batu bata, membakarnya dengan baik. Marilah kita membangun sebuah kota, sebuah menara yang ujungnya mencapai langit. Marilah kita, marilah kita. Hasrat-hasrat seperti inilah yang disuntikan oleh Lucifer kepada manusia. Marilah kita mencari nama, kerja, mari kita menggambungkan usaha kita, nanti bisa terkenal kita. Marilah kita mencari nama, katanya. Kata orang-orang yang ada di Babel itu. Jadi semua ini adalah merupakan pola kerja Lucifer. Tujuannya mereka adalah untuk menentang Allah. Lalu bagaimana dengan respon Tuhan? Waktu mereka katakan, marilah kita, Tuhan juga katakan, marilah kita turun. Inilah hebatnya Tuhan itu. Pada waktu orang mengatakan, marilah kita naik. Dia katakan, mari kita turun. Marilah kita turun, dan kita akan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat mengerti satu sama lain. Pada akhirnya, menara Babel berujung kepada kekacauan. Pemberontakan itu terkenal bukan karena keberhasilannya, tetapi karena kegagalannya. Projeknya itu terkenal. Begitu disebut Babel, terus terkenal. Kenapa? Bukan karena keberhasilannya, tapi karena kegagalannya. Kan ada juga begitu. Begitu disebut satu kata, orang terus tahu. Kenapa? Karena kegagalannya, bukan karena keberhasilannya. Ini Babel juga begitu. Kenapa? Walaupun mereka seperti bersatu, tetapi persatuan mereka itu untuk menentang Allah. Itu yang tidak, itulah yang dilakukan oleh Lucifer. Dia juga menghasut banyak orang untuk menentang yang mahat tinggi. Nah, itu dia. Untuk menentang yang mahat tinggi. Allah memang mengakui ada kekuasaan dalam persatuan yang dinyatakan dengan ungkapan, marilah kita. Tuhan katakan baru begini saja sudah luar biasa mereka. Seperti memang ada kekuatan dalam persatuan. Mau bersatu, mau buat apa, pasti ada kekuatan. Tetapi kata let us atau marilah kita sebenarnya pertama kali ini adalah di ucapkan oleh Tuhan. Pada waktu ia mau menciptakan manusia. Tetapi karena setan pun mau menjadi sama seperti Allah, dia gunakan resep marilah kita ini untuk tujuan yang tidak baik. Persatuan untuk tujuan yang tidak baik. Persatuan atau kesatuan harus digunakan untuk tujuan yang baik. Itulah sebabnya waktu Tuhan mengatakan marilah kita, hasilnya Alkitab katakan it was very good. Karena tujuannya baik. Tetapi kesatuan yang digunakan untuk tindakan-tindakan pemberontakan melawan Allah akan berakhir dengan kekacauan dan kehancuran. Kecauan dan kehancuran. Pattern yang lain yang boleh kita lihat dalam Alkitab adalah cerita tentang Korah, Datan, dan Abiram. Dalam bilangan fasal yang ke-16. Mereka bangkit melawan Musa dengan beberapa orang-orang Israel. Mereka berkumpul bersama untuk melawan Musa dan Harun. Ada bersatu, ada kesatuan. Mau melawan Musa dan Harun. Kalau saya nonton salah satu siaran channel berita di Indonesia, semua bersatu melawan ini dan lain sebagainya. Tadi malam saya lihat minimal ada dua berita utama tentang pertikaian. Yang pertama terjadi di sini, yang kedua terjadi di sana. Bagaimana dengan respons Musa? Saya senang sekali ayat ini, saya sangat senang. Karena ini menjadi ayat tema juga bagi saya di dalam pelayanan. Di dalam bilangan 16, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Is it a small thing to you that the God of Israel has separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself, to do the work of the tabernacle of the Lord and to stand before the congregation to serve him and that he has brought you near him and all your brothers, the sons of Levi with you? and would you seek the priesthood also? Intinya adalah masih belum cukupkah kedudukanmu itu? Kan sudah boleh kau juga melayani menghadap Allah. Bahkan kamu sudah boleh melayani bangsa ini. Ada tugasmu. Kamu sudah bisa berdiri di hadapan jemaah Israel ini untuk melayani mereka. Masih kurang cukupkah? Itu istilahnya. Is it not enough for you? Inilah seringkali menjadi kelemahan saya. Masih belum cukup. Sudah ini, ah. Kalau boleh inilah. Dalam Revised Standard Version dikatakan, Is it too small a thing for you? Yang literal translation, Is it little to you? Mereka menganggap bahwa tugasnya, ah kecil ini tugasnya. Padahal mereka sudah dipilih secara khusus untuk melayani baik suci, melayani umat Israel, tetapi mereka masih mau meminta jabatan imam pula. Jadi Musa bertanya, masih belum cukupkah? Coba pikir itu tugas yang mulia sudah. Masa itu belum cukup? Belum cukupkah bagimu? Pelajarannya adalah jangan menganggap remeh pekerjaan yang Allah telah percayakan kepada kita. Apa yang dipercayakan kepada kita itu adalah pekerjaan yang mulia. Kemudian yang berikut, ada pattern dari setan juga dalam perjanjian baru, siapakah yang paling besar? Ini semua adalah pattern atau pola hasrat setan atau lucifer pada waktu dia berada di sorga, waktu dia memperontak. Siapa yang paling besar? Kemarin saya dengar statement, kalau di Uni ini sudah ada lima yang paling besar katanya. Dari salah satu. Kalau tidak salah dari pendeta si merangkir ya? Bukan ya? Siapa dong? Ya oke. Katanya, tapi ini siapa yang paling besar? Terjadilah persilisihan, percecokan di antara mereka untuk mengetahui siapa yang paling besar. Lukas 22 ayat yang ke-24. Pada waktu Yesus sedang berbicara tentang kematiannya, sebab ayat sebelumnya adalah Yesus sedang berbicara tentang misinya. Yesus sedang berbicara tentang misi utama, tentang strategic planning, rencana penginjilan, dia akan mati di atas kayu salib. Sedang berbicara tentang pengorbanannya, tubuhnya, dan darahnya. Tapi kok pada waktu itu murid-muridnya berbicara siapakah yang paling besar? Pekerjaan menyelamatkan jiwa, itu pelajaran dari yang tadi, pekerjaan menyelamatkan jiwa terganggu oleh mereka yang hanya berdebat tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Habislah pekerjaan menyelamatkan jiwa ini, karena agenda pembicaraan kita bukan, maksudnya agenda pembicaraan mereka, bukan tentang misi atau penginjilan. Yesus berkata, bila mana seseorang mau menjadi yang utama, biarlah dia menjadi yang terakhir, dan menjadi hamba bagi semua orang. Kita melayani bukan supaya kita menjadi yang terbesar, kita menjadi yang paling besar justru pada saat kita melayani. Jadi melayani bukan tujuan supaya menjadi besar, tapi justru pada saat kita melayani itulah kita sudah menjadi yang paling besar. Ini ada ayat yang sangat baik dalam Yeskiel, fasal yang ke-20, 8 ayat yang ke-14. Ini ungkapan tentang setan juga, maksud saya bukan setan, tapi Lucifer. Katanya, You were the anointed cherub. Who covers. Lalu yang saya mau tekankan di sini, Tuhan berkata, I established you. Sayalah yang menetapkan engkau. Revised Standard Version mengatakan, saya menempatkan engkau. Sayalah yang mengurapi engkau, menurut NIV. Terjemahan kita bahasa Indonesia mengatakan, Ku berikan tempatmu. Lucifer ditempatkan atau ditunjuk untuk menduduki tempat yang tinggi. Itu bukanlah karena jasa atau usahanya, tetapi itu adalah penunjukan Allah. Allah yang tempatkan dia. Apa pelajarannya bagi saya? Posisi adalah appointment, bukanlah suatu attainment. Posisi bukanlah suatu pencapaian, posisi itu adalah pemberian Allah. Kita ditempatkan, bukan karena kita berusaha untuk menaiki anak tangga, sambil kita lihat-lihat ke bawah, masih banyak yang mengikuti dari belakang, lalu kita sampai di atas, lalu kita katakan, biarlah saya di sini beberapa menit dulu, nanti kita gantian. Posisi itu adalah appointment, menurut Alkitab, dan bukanlah suatu achievement. Sebab istilah kita kan, bah turun dia bah, wah naik dia, seperti apa, tangga Yaakub itu, malaikat naik turun. Turun dia, naik dia, bagaimana dia? Tetap. Alkitab tidak melarang Anda untuk menginginkan suatu posisi, tetapi kita boleh menginginkannya, kita boleh menginginkannya, tetapi bukan untuk berjuang untuk itu. Alkitab katakan doakan, jadi doakan, bukan kita berjuang untuk itu. usaha untuk mendapatkan supremasi adalah jerat mengerikan bagi jiwa. Ada satu pengaruh meninggikan diri dan memuliakan diri, seperti malaria yang beracun, bahkan di antara mereka yang berpikir bahwa mereka sedang terlibat dalam pekerjaan misionari. Ini amaran dari manuskrip rilis. Ya, apapun konteksnya dalam tulisan ini, tetapi jangan sampai kita, oh itu belum tadi ya, belum muncul. Jangan sampai kita, apa namanya, ikut-ikut dalam hal ini. Masmur 139, ayat yang ke-23, dan ayat yang ke-24. Doa kita, pada pagi hari ini, supaya Tuhan menolong kita, tidak mempunyai bibit-bibit seperti yang ada, dalam pemberontakan, atau di dalam diri Lucifer pada waktu dia berontak. Biarlah ini menjadi doa kita, doa saya. Masmur 139, ayat yang ke-23, dan ke-24. Search me, oh God, and know my heart. Tuhan lah yang tahu hati kita ya. Orang boleh ngomong bilang apa. Tapi Tuhan yang tahu hati kita. Ujilah aku, dan ketahuilah kegalauan-kegalauanku, pikiran-pikiranku. Dan lihatlah, apakah ada jalan yang jahat di dalam diriku. Dan tuntunlah aku, pada jalan yang kekal. Search, know, try, see, and lead me. apakah kita berani untuk meminta hal tersebut dalam doa kita. Tuhan, tolong bersihkan hati saya, tolong periksa hati saya. Apakah kita bersedia agar dia boleh menyelidiki hati kita? Apakah kita rela membiarkan dia mengevaluasi motif-motif kita? apakah kita mau menyerahkan diri pada tuntunannya? Biarlah kita semua bersuka cita di dalam pelayanan kita. Selagi Tuhan menempatkan kita dan melakukan yang terbaik, bersatu untuk tujuan yang mulia, dan pada akhirnya kita boleh mengatakan sungguh amat baik. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton!